Intro Pro Panas, kali ini kita akan membuat finishing Sosugiban dari kayu jati Belanda atau yang dikenal dengan cat bakar Pro Panaya mempunyai dua produk Yang pertama adalah yang berbasis oil yaitu anti-glis AGC245 Sedangkan yang untuk berbasis air namanya 3D Gel Stain Yang berbasis air Keunggulannya adalah ini tidak berbau, cepat kering dan ramah lingkungan Keunggulannya untuk solvent-based adalah agak lambat kering dan mudah aplikasi Kali ini kita akan menggunakan yang jenisnya adalah solvent-based yaitu anti-glis AGC245 warna One Big Brown Seperti apa aplikasinya kita lihat berikut ini Oke sebelum kita aplikasi adalah kita harus diaduk dulu Aduk dulu supaya merata Anti-glis ini adalah satu komponen Jadi ini tidak perlu diancarkan langsung diaplikasikan dengan menggunakan kuas bulu seperti biasa ini Oke jadi sebelum aplikasi kita pasti jelas kita amplas nomor 240 dengan menggunakan amplas Norton secara dengan serat kayu Oke setelah kita bersihkan dengan kuas Oke setelah bersih dan aplikasi anti-glis yaitu satu komponen sudah diaduk Ya kita tinggal pakai menggunakan ampas bulu langsung diaplikasikan Kita kuas suara serat kayu sampai merata setelah itu kita akan menggunakan dengan kain lap menggunakan kain lap ini juga ada tekniknya Nah kain lap ini pertama kita harus dilipet ya dilipet setelah itu dilipet lagi dan kita di tekuk Nah supaya menghasilkan ininya ngumpul dan aplikasinya itu juga ada caranya yaitu pertama itu bisa serong ke kanan dan geser ke kiri Oke supaya apa supaya lebih masuk ke serat kayu Untuk menampilkan muncul serat kayunya kita balik kain lap yang bersih Ya kenapa harus tekan karena ini adalah biar masuk ke pori-pori Maka itu dari kita harus di tekan ya jadi ini serat kayunya nampak jelas Jadi tadi harus bisa serong ke kiri serong kanan setelah itu baru di lap yang kain lap yang bersih Oke setelah kita finishing anti-glis dengan warna avandik brown dan kering selama sekitar 2 jam Kita untuk menambahkan warna supaya lebih cerah lagi kita akan menggunakan dengan propan withstand PWS 632 salak brown dwarf Kita menggunakan propan withstand adalah karena ini kayu jati belanda ini banyak kayu yang tidak sama Maka dari itu kita perlu ditambahkan dengan pewarnaan PWS 632 salak brown dwarf Dengan dihancarkan air maksimal 50% Nah ini di ujung ya yang warnanya agak putih karena memang penyarapannya nggak sama Ini sama disini akan menjadi rata Oke demikian tadi aplikasi dengan teknik sosokiban atau cat bakar Dengan menggunakan propan withstand PWS 632 salak brown dwarf Dengan aplikasi kuas Jangan lupa cari cat cari propan Cari cat cari propan Terima kasih telah menonton!